Assalamualaikum semuanya, gue Muklis, enjoy! Oke lanjut lanjut, oh iya tapi gue pinggirin dulu nih ventelanya Ventelanya takut minder, kalah hype sama sepatu kompas Jadi gue pinggirin dulu deh Nah, ini nih si kompas, kompas vintage ya Tepatnya ini warna mustard atau warna kuning ya Kuning muda lah ya Ini sepatu konon katanya udah ngarilis Ini rilis di saat itu aja Dan sekarang udah ngarilis dalam versi atau warna apapun Ya cuma rilis di kala itu aja dengan warna itu aja Dan itu aja sekarang udah ngarilis dan ini cukup rare juga gitu Nah, maksud gue, tujuan gue Kesini atau share ke temen-temen adalah ngasih tau Sepatu ini setelah gue pake Beberapa bulan yang lalu banget nih Sepatu ini kondisinya masih kayak gimana Apakah masih enjoy sesuai harganya Atau masih XT sesuai Gimiknya atau sesuai apapun lah Pokoknya ya, apakah sepatu ini masih enjoy? Langsung aja kita bahas dari bagian outsole-nya dulu Outsole-nya kayak gini aja nih Warna hitam Karena gue nginjek tinta Gak tau deh Ini koli lah, nginjek koli Sering di bengkel jadi Ada oli-olinya dan overall masih oke Masih banyak sompal-sompalnya Enjoy lah ya Tuh, keren Yang penting hype, yang penting hype aja dulu Tuh, ada ujung-ujungnya yang sompal It's okay lah Lanjut Yang sebelasnya Sama, masih ada oli-olinya juga Dan masih ada sompal-sompalnya juga Masih enjoy juga Oke, keren Dan kita lanjut ke bagian Foxing Tapi kita hajar ke bagian bumpernya dulu Bumpernya Cukup oke Nah, tuh Tuh, oke Sompal-sompalnya atau Lecet-lecetnya enjoy Karena emang ini sepatu dipake ya Tuh, lanjut ke bagian Bumper belakangnya Bumper belakangnya masih lecet-lecet Enjoy Karena emang sepatu ini dipake Bukan disimpen Beli sepatu ini dipake Jangan disimpen Dipake aja Gak apa-apa emang sepatu buat dipake Nah Kayak gitu Tuh, udah liat Nah, sekarang foxingnya Oke lah ya Foxingnya Jujur, sepatu ini berat 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 Tebel banget Dan lo ngerasa banget pake sepatu Kerasa gitu Belinya kerasa Makenya kerasa Tapi ya Kualitasnya juga kerasa Kerasa apa? Isi sendiri ada di komennya Nah, sekarang kita liat nih Lem-lem yang udah mulai Ble-bler Ble-bler Ble-ber Lihat Tuh Lem-leminya udah menguning-uning gitu Udah timbul ya Udah naik-naik mulai lemnya Pas udah naik tuh Nampak gitu ya Tuh Udah mulai Eh, seoke lah Pemakaian wajar Tuh Homemade Homemade Wajar kayak gini Homemade, ya kan Tuh Tuh Lanjut ke part Saya sebelahnya Eh, lanjut ke sepatu sebelahnya Sama, tuh Kayak gitu-gitu Lemnya udah mulai naik-naik Lemnya naik-naik Nah Ini yang paling seru nih Diantara lem dengan kanvasnya Ada perkat Dan perkatnya apakah masih enjoy ini? Lemnya apakah masih enjoy? Coba kita lihat Di bagian sisi sini Kita tekuk Des Yah Wajar lah pemakaian bang Ya kan Pemakaian lah tuh wajar Sepatu dipake Beli sepatu ini dipake Jangan disimpen Tuh Tuh Buat angin Anginnya biar agak masuk Tuh Part sebelah sini juga Biar masuk Ini dikit nih Harus dilobangin dikit lagi nih Ya Dilobangin Tuh ya Keren-keren Keren engine ini cukup rapat nih Cukup bertahan Kayak gitu aja nih yang Sebelahnya Coba kita lihat ya Aduh Kegedean Kegedean yang ngelobangin ya Kegedean yang ngelobangin ya Gila kali dilobangin ya Ya kan tuh Tapi oke lah ini pemakaiannya Wajar Semua wajar Dan ini yang gue apresiasi adalah Bagian uppernya Uppernya dipake Katun twill dan Jarang banget Sepatu lokal yang pake Material katun twill kayak gini Jujur gue suka banget Katun twill Cuman banyak plus minusnya Plusnya Bagus Lembut Enjoy Minusnya mungkin warnanya Bakal jauh cepat Lebih luntur Ketimbang Kanvas Yang biasa dipake Tapi keren Keren lah Karena Sepatu yang Kompas pake katun twill Kayaknya ini aja sih ya Yang lain kayaknya Pake kanvas deh Pake kanvas Nah tuh lo liat Sekarang bagian E-lightnya udah mulai Karat-karatan Karat-karatan ya Wajar pemakaian Talinya Talinya ini bagus nih Gue suka nih Talinya flat gitu Dan yang gak Yang gak narik-narik gitu Keren Dan ini Swoesnya Swoesnya ya Gini aja lah Udah lah Swoesnya cukup Biasa Biasa Swoesnya biasa Dia pake sweat Sweatnya agak kasar Dan ini Insole-nya Insole-nya Aduh Gelap-gelap-gelap Insole-nya gitu aja Hijau Ini ingetin kita pake Insole desainnya nih ya Desainnya Converse ada kayak gini Dan ini Kanvasnya Lining dalemnya Kayak gini Kasar-kasar Kasar-kasar Ingin berkata kasar Bagus lah Yang penting nyaman lah ya Sepatu ini Berasa banget Dan ini Tag Di lidahnya itu Bukan size ya Ini kayak tag namanya Kompas Vintage Untuk size-nya ada di Part 11 ini Size 41 UK-nya 8,5 UK-nya 7,5 Made in Indonesia Atau buatan di Indonesia Insole-nya Gak bisa dicopot Tuh Keras-keras-keras Keras banget Keras-keras-keras Gak bisa Robek yang ada Gak bisa nih Gak bisa di remove Takut ketahuan Kalo dalemnya Dalemnya rapi Takut ketahuan Kalo dalemnya rapi Makanya dilem banget Lo gak boleh liat Dalemannya Gitu Pokoknya keren nih sepatu nih Nah Apalagi nih Apalagi mau ubah Sepatu keren nih Nah Ini gue mau bandingin Sama sepatu Kompetitornya Tapi Gaklah jauh lah Kala hype lah Sama dia ya kan Nah ini Ventella Ventella public Yang udah gue pake Sama lah Kurang lebih Umurnya tuh Lo liat binggirnya Segitu doang ya kan Gak adem sepatu ini Aduh Masih rapet lagi Gak gue bolongin Untuk bagian Osolnya Masih enjoy lah ya Aduh Kurang nih Ini part sebelahnya Aduh Masih rapet Gerah Gerah Sepatunya gerah Tuh Aduh Gerah deh Gerah Gerah Jadi temen-temen Udah bisa tau ya Kualitasnya Gimana Antara kompas Dan Ventella Gue yakin temen-temen Udah gede Udah Udah bisa nyari duit Udah tua Udah Udah tua lah ya Ibaratnya Udah tau mana yang bener-bener yang salah Jadi temen-temen Bisa lah Mana bedain sepatu yang Worth Mana sepatu yang enggak Mana sepatu yang harus kalian cop Mana yang enggak Jadi Udah cukup dewasa lah Milih sepatu Mana yang harganya cukup Mana yang harganya Enggak Ah apaan sih Maksud gue Temen-temen udah bisa Menggunakan Uang temen-temen Untuk membeli barang-barang Yang lebih worth it Kayak gitu intinya Jadi Pilih mana Sepatu yang Kompas Atau si Ventella Kalian bisa Pilih Sesuai dengan Akal kalian Masih-masih Thank you Thank you Yo ini dimontok gue Gue mungkul sendur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enjoy Jai